The Lebron family sudah berada di sosial media dalam waktu yang cukup lama Terlepas dari semua kesuksesan yang mereka terima selama bertahun-tahun Tentunya ada kerikil-kerikil yang menghalangi mereka Nah, keluarga yang terdiri dari ayahnya yang bernama Cole Istrinya yang bernama Sabana Dan ketiga orang anaknya yaitu Emily, Postley, dan Zeland Dan mereka ini memiliki lebih dari 13 juta subscriber di Youtubenya Dan tentu banyak orang yang ngesupport mereka Tapi sayangnya, keluarga ini terus mendapatkan banyak masalah Selain kritikan, kebencian yang mereka dapatkan di sosial media Alasan mengapa mereka ini banyak dibicarakan di internet Karena video-videonya yang clickbait Dan prank-prank yang sangat sensitif yang dilakukan oleh ayahnya si Cole ini Untuk menarik perhatian para penonton dia Jika kalian tidak tahu, Cole ini memiliki sejarah membuat prank yang disturbing Yang merugikan orang lain di aplikasi Find Kalau kalian tahu aplikasi Find itu semacam aplikasi TikTok pada masanya lah guys Namun beberapa hacker memutuskan untuk menghapus beberapa video Cole di Find itu Dan akhirnya Cole ini mengalihkan konten-kontennya ke konten yang Kristen Maksudnya yang kayak agamis, yang damai, sejahtera Dan itulah cara dia menemukan istrinya si Sabana ini Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membuat channel Youtube The Labyrinth Family Sekarang semua ini kembali di tahun 2018 Dimana The Labyrinth Family ini membuat konten prank yang sangat kayak tidak lucu Dan bisa dibilang kayak menjengkelkan gitu loh guys Nah dalam video itu, ayahnya si Cole itu memutuskan untuk nge-prank putri bungsunya Untuk memberikan anjing kesayangannya kepada orang lain Tentu prank ini kayak sangat tidak lucu Dan membuat orang-orang berpikir bahwa aksi ini dapat menimbulkan rasa traumatis terhadap anak yang masih kecil ini Dan selain itu, orang-orang juga berpikir bahwa kedua orang ini, pasangan ini Kayak mengeksploitasi anak-anak mereka demi ketenaran, views, atau uang Tapi bagian yang paling menjadikan tentang ini Bahwa Cole dan istrinya Sabana tidak pernah benar-benar berhenti untuk melakukan prank-prank konyol ini Justru semakin hari, pranknya tuh semakin kayak memburuk gitu loh Setelah The Labyrinth Family memutuskan untuk membuat video-video yang clickbait Judul-judulnya kayak gak sesuai dengan isi kontennya Of course ini membuat mereka ini menerima banyak komentar yang pedis dari netizen Lalu mereka nih membuat satu video yang menjengkelkan gitu Nah video itu berjudul Siga Diagnosed With Cancer Dokumentary Dia didiagnosa mengidap kanker Nah dalam video itu, mereka nih bertanya-tanya Apakah anaknya yaitu Posley Menderita penyakit kanker karena dia ini mengalami sakit di bagian kakinya Tapi setelah menonton seluruh videonya si Cole itu Sabana kemudian mengungkapkan bahwa si Posley ini tidak menderita kanker Tetapi mereka ini hanya pengen menyoroti anaknya aja Kayak what the... gitu loh Gimana orang-orang yang benar-benar mengidap penyakit kanker yang sedang berjuang Dan orang-orang ini si Cole sama si Sabana ini kayak menggunakan embel-embel kanker Demi kayak views tuh kayak gak lucu banget sih guys Kayak kasian gitu Nah video ini menyebabkan The Labrum Family menerima kayak hujatan dari netizen di seluruh sosial medianya Dan fans-fasenya mereka ini mengungkapkan bahwa kayak gak enak lah Kayak mereka membawa judul-judul penyakit kanker gitu Nah jika kalian pikir kalau masalah itu cuma satu-satunya Enggak guys, karena mereka ini kayak terus-terusan bikin masalah terus guys Karena di tahun 2018, Cole dan Sabana ini mendapatkan backlash dari seluruh netizen Ketika mereka ini berpikir kalau ide yang bagus untuk kayak membawa embel-embel atau peristiwa kebakaran hebat di California Sebagai judul video mereka Wow berani banget ya Nah video itu dikasih judul A Giant Fire Makes Us Evacuate Our House Jadi kebakaran api besar menyebabkan kita harus mengevakuasi diri nih dari rumah Sekarang tentu saja klaim yang dibuat Cole dalam videonya tentang bagaimana rumahnya bisa dalam bahaya Karena kebakaran itu, itu tentu kayak menyesatkan dan salah besar Dan setelah beberapa reporter, tetangga, bahkan pemadam kebakaran Mengklaim bahwa rumah The Labyrinth Family tidak dalam bahaya Itu kayak mampus loh Dan kayak jelas video itu sangat-sangat menyesatkan Ya meskipun beberapa orang udah telanjur kayak menghujat mereka di sosial media Karena bukan hanya judulnya yang clickbait Tetapi menggunakan isu-isu sensitif seperti kebakaran hutan California Karena kebakaran hutan di California di tahun 2018 Itu kayak kebakaran yang hebat banget Bahkan kayaknya kebakaran terhebat nomor 2 dalam sejarah di California guys Jadi kayak what lo main-main sama situasi yang sedang-sedang kayak happening gitu Tapi guys gak berhenti sampai situ Nah alasan kenapa orang-orang ini banyak yang benci Karena baru-baru ini The Labyrinth Family baru saja memposting video dokumenter Dan dari sini orang-orang itu udah kayak berpikir Hadeh ini pasti bakal menimbulkan masalah Dan ternyata ya bener aja Tampaknya keluarga tersebut membahas isu yang sensitif Yaitu membahas tentang Saat mereka menjadi Kristen Wah ini kayaknya orangnya agamis banget nih Di video dokumenter itu pasangan itu mulai berbicara tentang investigasi mereka Untuk menemukan kebenaran tentang Dalam upaya membantu wanita mendapatkan akses yang lebih baik Ke perawatan kesehatan dan sumber daya medis Kemudian segalanya mulai berubah ketika Cole dan Sabana memutuskan untuk mewancarai beberapa dokter Dan wanita yang memilih tidak menjalankan operasi gitu Dan saat itulah orang-orang mulai menyadari Bahwa mereka ini ingin meyakinkan ke wanita dan 13 juta subscribernya Untuk tidak melakukan operasi gitu guys Tapi kalian bayangin aja Bagaimana ketika wanita-wanita itu terpaksa melakukan Karena memang ada faktor medis, kesehatan Yang memang tidak memungkinkan untuk mereka mempertahankan janinnya gitu kan Tapi kenapa The Lebrun Family ini kayak bener-bener yang anti banget sama yang namanya Dan dia memilih untuk kayak Yaudah hidup aja kan yang gak mungkin gitu loh Of course karena videonya itu mereka kayak diserang sama netizen di berbagai sosial medianya Dan video itu aja mendapatkan lebih dari 33 ribu dislike lebih dari 24 jam gitu Nah banyak orang yang mulai berkomentar yang sarkas tentang video-video mereka Siapa yang memberitahu mereka membuat dokumenter tentang ini adalah ide yang bagus Salah satu keluarga yang paling istimewa di muka bumi menjadi tulis selama 38 menit Menyebabkan ketakutan dan mencoba membuat wanita bersalah karena membuat pilihan mereka sendiri Yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan The Lebrun Family Mempunyai bayi sehingga kalian bisa mengeksploitasi mereka Perbaiki judul dokumenternya Disindir loh Setelah The Lebrun Family trending di Twitter dan di berbagai platform sosial medianya Karena ya videonya yang dokumenter yang sangat kontroversial itu Mereka ini memutuskan untuk menambahkan lebih banyak api-api lagi Dan mereka ini memutuskan untuk mengupload video dokumenternya di Instagram Tapi guys untungnya video dokumenternya itu langsung dihapus sama pihak Instagram Sehingga membuat call ini mengocah-ngocah di Instastory karena gak terima videonya dihapus Instagram menghapus postingan di feed kami Ini gak apa-apa sih Untungnya kami telah berbicara dengan tim kami di Youtube Dan mereka menyimpan dokumenternya di sana aja Yang paling penting mereka melakukan demonetisasi dan mengeluarkan video dari algoritma Ya gak apa-apa sih kami berasumsi ini akan terjadi Kamu dapat menonton jika memiliki link atau langsung pergi ke channel kami Youtube tidak akan membagikannya lebih lanjut Pada saat ini kami akan meninggalkan pesan di tangan Tuhan Dan percaya bahwa siapapun yang seharusnya menonton akan menonton Kalian telah mendukung ini begitu banyak dan kami sangat berterima kasih Jika kalian merasa pemimpin tolong bagikan film dokumenter ini ke orang yang anda kenal Tapi guys yang bikin kayak aduh ini orang nih kenapa gitu Bahkan setelah semua kebencian setelah semua backlash yang dia terima Ini tidak membuat call dan sahabatnya ini kayak jerak dan berhenti Enggak guys Tapi guys jutaan orang di luar sana telah membuat link petisi Dan mengirimkan email ke Youtube Untuk menghapus atau meng-take down video dokumenter itu ke semua platform gitu Kayak itu video menyesatkan ayo dong dihapus gitu Ya aku gak tau videonya udah di-take down atau belum Ya kayaknya The Labrum Family ini semakin hari semakin menyesatkan dan terus-terusan bikin masalah Ya gimana menurut kalian? Apakah mungkin dari kalian yang nyonton video ini tau The Labrum Family? Atau mungkin kalian salah satu dari penggemar mereka? Coba komen di bawah Dan kalau misalkan ada info-info yang aku kelewatan Kalian bisa tulis di komen di bawah Karena kita harus sharing-sharing guys And kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya Kalian bisa tulis di komen di bawah And thank you so much for watching And I'll see you in the next video Bye